HAAA 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih telah menonton 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 itulah kalau nasi terserah itu yang maha kuasa yang tahu kelanjutannya udah anak-anak udah dia antara sakit-sakitan sakit kepala gini entah versi genta bangka taulah kesimpulannya pulang kami nikah nah itu di kampung tinggal sekarang sama upung itu yang ketiga tadi keempatku masih dihukum juga fokuskan untuk di dunia pendidikan Oh yang nomor empat Oh gini Hai tidak ada manusia yang sempurna di atas dunia ini betul rupanya abang atau adiknya itu ada yang lemah apa di rumah di rumah aja itulah itu saya bilang sama abang kakaknya itu otak-otak ini yang sama kalian semua sehingga anda semua pintar jangan apa-apa ini biar kasihan orang itu yang satu itu memang enggak itulah beban sama saya kalau nggak ada beban kemarin kemarin tapi itulah mungkin eh pahala yang opung dapatkan dari merawat itu juga mungkin hidup ini semakanya nggak ada seborna Masya Allah lanjut bong yang kelima apa lagi yang kelima anak lagi anak kelima itulah dokter sekarang yang di pas pampres yang jadi pas pampres itu suaminya atau anak suaminya suaminya oleh sekarang sana lulusan akak berisi anak kita lulusan akak beri dia sekolah dokter kenalan ah nikah Masya Allah Alhamdulillah Oke lanjut apa lagi yang keberapa tidak berikutnya 666 oh nomor 6 nomor 6 di Padang pada dosen dosen S2 dia dosen Masya Allah bukan buka rumah makan Padang Bu bukan sini kun ada rumahmu Padang Masya Allah dosen dosen artinya opung juga memang S2 dia lantaran ini tapi tentunya kan ada motivasi ya memang harus ada motivasi dari orangtua didorong terus biarpun dia ngutang-ngutang kalau ada di bank adanya ayah menyimpan uang lanjut sekolah kalau dibilang kita mau mau hutang kesana kemarin ini Alhamdulillah saya tukut sekolah lah kan gitu politik orangtua itu Oke yang berikutnya apa yang nomor 7 nomor 7 yang nomor 7 masih ingat Aduh nomor 5 dokter nomor 6 dosen nomor 7 di Batam guru SMA guru SMA di Batam SMA 14 di Batam di Batam rata-rata anak opung jadi guru artinya memang mengabdikan diri semua pada apa ya masyarakat ngajari anak-anak bukan masyarakat negara negara guru Bupati presiden semua pernah belajar pernah diajari sama seorang ii betul oke setelah ini kita mau ngobrol Pung apa motivasi opung di usia sekarang 82 tahun ini berangkat ke Tanah Suci Apakah opung masih kuat untuk berjalan atau lain sebagainya tapi tahan dulu Pung kita rehat dulu Oke pemirsa dimanapun sudah ada jangan kemana-mana kita akan kembali lagi di muslim inspiratif dan masih bersama AID travel di kesempatan kali ini bersama salah satu jamaah dari AID travel yaitu ada opung si regar yang jauh-jauh dari spiok untuk datang Insya Allah menuju ke Tanah Suci tapi sebelum ke Tanah Suci kita cegar dulu sebelum sampai di Bandar Hakuala Namu oke opung regar tadi kita udah ngobrol nih Bung bahwasannya pendidikan itu penting buat masa depan anak gitu kan Bung sekarang saya mau beranjak lagi cerita opung di usia yang ke-82 tahun ini kenapa masih ada keinginan untuk berangkat ke Tanah Suci Bung Bukannya lebih enak tidur di rumah aja tapi gimana pun kita sikit-sikit kita sudah tahu agama kan kadang memang mampu laksanakan itu jadi motivasi opung motivasi opung lah jadi tambah dorongan dari anak berangkat ayah ke Tanah Suci sebetulnya opung sudah mendaftar di hari 2016 udah tapi belum ada panggilan kan sampai sekarang maklumlah banyak banget jadi datang anak dari Jakarta ayah berangkat tumro gini-gini-gini sudah saya term sebetulnya makanya kita berangkat itulah bahasa biasa anak-anak sama kita memang diantara anak itu ada yang bikin open ga open ada begini kalau ini memang betul-betul dokter memang lumayan hidupnya memang seharusnya seorang anak seperti itu iyalah semoga saja hari ini beliau nonton ya ini hari ini mungkin ayah ibu sedang berbagi cerita tentang luar biasanya kehidupan itu dan tentunya hari ini berangkat menuju ke Tanah Suci Insya Allah besok berangkat besok Insya Allah Oke Bung harapannya Bung sampai ke Tanah Suci apa yang mau opung lakukan disana memperbanyak doa berbanyak ibadah atau apa? iyalah kita tunjukkan sama-sama masyarakat bahasa kita sudah pulang ditutupi kadang-kadang kita jarang berjamaah lep terus kita harus berubah jangan sampai dulu apakah kita juga tanggal perubahan apakah kita berangkat sana harus tunjukkan ada perubahan tunjukkan macam saya bilang humpung kan nah pulang saya kitana suci rumah saya di kamuk saya cuma tiga rumah bagaimana saya bernyamaah itu makanya insya Allah anak-anak sudah sudah pulang dari terhuti udah dikontrak rumah di agak di pasar sipirov itu tinggal disitu nanti biar bisa bernyamaah itu kan kita harus tahu diri kita oke Bung pertanyaannya masih kuat jalan Bung banyak orang yang umurnya masih 40 tahun 50 tahun itu pakai busi roda Bung udah 80 tahun itu loh yang saya bilang, jangan menghayal apa yang dihayalkan kan kadang-kadang upung-up itu duduk begini-begini ditengok orang pakai mobil jangan menghayal selalu gembira ketanya Ustadz Islam itu wah wah gembira kali itu ya betul untuk apalagi yang direnungkan apalagi dipikirkan apa yang dipikirkan harusnya terlalu gembira untuk kesehatan kita juga iya memang begitu itu kita orang-orang kesana kemarin dengan gaji pensiun yang sedikit itu bisa nikmati itu aja kalau nggak ada itu kan betul itu oke tadi kalau dengar cerita opung sebenarnya anak yang nelpon opung untuk berangkat nih suruh berangkat ke teman tapi dari lubuk hati opung sebenarnya kepengen nggak sih? kepengen kepengen lantaran sudah kan saya bilang tadi Doremullah sudah mendaktar belum ada panggilan itu makanya berarti ada keinginan kita untuk berangkat di sana apalagi di dukung anak berangkat gembira nangis saya menerima telepon itu Masya Allah iyalah nangis ketika opung? iyalah Alhamdulillah begini-begini Allah merantak wajah tenang aja asya Allah tangis bahagia bukan tangis dirita hehehe jadi kegiatan opung sekarang kalau di rumah kalau nggak berangkat ngapain sebenarnya Bu? itu saja yang saya bilang tadi kan pulang saya nanti kan saya mau pindah ke kotanya itu kalau saya masih tinggal di sini berarti macam dulu nggak ada perubahan merenungkan begini cuman cari cuman tiga rumah bayangkan itulah kempung saya udah saya bilang tadi waktu anak-anak mau masih sekolah SD sekolah biar pinter semua beli rumah di pasar otaknya cair Alhamdulillah cair jadi jual lagi rumah itu jual sawah Alhamdulillah ada masih ada lagi pensiun dan opung itu makanya bisa makan oh gitu kalau memangnya pendidikan itu kalau orang tua nggak mau korban nggak bisa-bisa nggak jadi itu berarti sebenarnya ada ladang rumah yang opung jual untuk rumah di pasar siri roki jadi kotanya itu sawah berapa hektare itu berapa hektare opung jual? jual untuk pendidikan anak? untuk apa itu harta kan lebih berharta ilmu daripada harta harta itu bisa dicuri orang bisa diganggu orang ilmu? betul-betul kan betul? tapi eh mohon maaf nih Bung nggak nyesel Bung itu kan ya kalau sawah berhektare-hektare tuh opungnya sekarang udah nggak payah kerja orang yang suruh ngerjain kan bisa Bung tapi anak berapa orang yang mau ingin sekolah kalau nggak ada yang macet dah stop ini dari A sampai J itu makanya S2 berapa betul ya dokter ada coba bayangkan dulu mengkulihkan dokter itu bayangkan dulu pasti mahal gitu memang orang tua bersemangat anak berilmu baru jadi anak berilmu pintar orang tua nggak semangat tidak jadi artinya harus sinkron? sinkron antara anak dengan orang tua? iya betul harus begitu oke Bung setelah sampai ke Tanah Suci apakah ada yang ingin opung apa ya doakan di sana supaya keinginan opung yang belum tercapai bisa cepat tercapai? keinginan opung yang belum tercapai memang sudah tercapai kan sudah naik haji sudah umroh apa apa keinginan opung yang belum tercapai sampai sekarang adalah berangkat ke Tanah Suci? saya kira kalau cita-cita tidak ada lagi menikmatilah tinggal menikmati iya lah cita-cita itu apalagi Alhamdulillah anak sudah ada yang ada bagian-bagian itu tambahan pintu kita sudah dikirim sikit-sikit itu apalagi cita-cita amalan yang dari sana itu laksanakan di sini kan betul? betul oke Buat para teman-teman nih atau pemirsa kita yang apa ya punya anak gitu kan tapi melihat perekonomian ini kayaknya nggak mungkin aku bisa menolakkan anakku ini kira-kira menurut opung nasihat opung apa nih Bu? soalnya kita bersemangat kalau ada otak ada kita semangat terus dukung terus didukung jangan kalau orang ayah begini begini kadang-kadang mau ini karena itu macet itu jangan tunjukkan bahasa orang kita nggak ada untuk melanggar otaknya ada macam saya dulu dikirim ada urkunang nggak ada lagi uang ayah kayaknya begini dari medan dari usul dulu ayah menyimpan uang di bank saya bilang gitu saya pinjam ke sana mari kirim kan kita harus persegi strategi kalau nggak ada strategi itu kalau kita seharusnya uang aja dipikirkan untuk dia kasihan dengan orang tuanya lebih baik saya foto sekolah rumah sekolah bukit timpung jadi kota medan ada yang jadi preman untuk apa itu makanya orang tua pung kalau opung dulu nasihati anak gimana sih pung namanya anak nih pung ya kalau saya dulu pas belajar itu kadang aduh males lah belajar nih penat nih apa namanya ya oh oh begini anak sekarang doa macuadak dulu berlainan kalau saya dulu menghapal dia saya kawal itu duduk saya mau buka koran maka mana dia menghapal terus jangan di menghapip 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 tak pernah orang itu minum tuak itu segala macam kawal terus tapi kan kalau mereka beranggapan aku udah dewasa loh ya udah besar loh ya gak usah diperhatiin perhatiin lagi lah ya aku udah dewasa Tapi ini niatnya untuk belajar. Kalau nggak dibelajar, yang dosa itu cari cewek segala macam. Dibiarkan aja gitu. Nggak mungkin lah. Tapi ada niat kita untuk biarkan kita sukses. Harus gitu. Anak itu walaupun sudah dewasa tetap harus dikawal? Tapi nggak tahulah kalau sekarang. Kita melawan sama nggak tahulah. Tapi kalau dulu apa? Nasihati anak gimana sih? Yang pentingnya nasihati itu omaknya. Omaknya kan lebih begini 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 begini. Kalau kadang-kadang berontak anaknya sama ibunya. Dibilang itu sudah stop itu. Berarti gitu caranya? Harus begitu caranya. Kalau orang tua, padahal orang tuanya kan di kopi. Ngobrol-ngobrol ke kopi. Itu makanya kalau omak kan nggak. Omak-mamaknya kan nasak, gosok baju, nyuci. Begini lah anak begini 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 begini. Tengok itu. Ada yang bupati, bupati itu akan mati. Ada yang jadi camat-camat itu akan mati. Menggantinya generasi kalian. Kan, kan betul? Betul. Itu makanya dikasih perhatian sama anak. Kan kadang-kadang itu kata-kata pendoro begitu. Itulah mungkin yang akan menjadi pikiran, masuk dulu pikiran dia. Iya, betul. Itu makanya mudah-mudahan berhasil ada yang dokter. Kita rehat lagi, buk ya. Jadi, lupa-lupa lanjut lagi. Iya, satu lagi. Satu segmen lagi. Kita rehat dulu nih, buk hari ini. Nah, pemirsa dimanapun yang berada. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjut kembali. Jadi, jangan kena-kena bersama kami di Muslim Misfiratif bersama A.D.Trek. Nah, pemirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Misfiratif bersama A.D.Travel dan masih bersama Opus Regal yang hari ini terus akan ngobrol bareng kita untuk bercerita pengalaman mundial terkhusus dalam bidang pendidikan. Om, tadi sempat Opung ya sampaikan bahwasannya peran orang tua itu kan dalam dunia pendidikan itu penting. Yang paling utama ibunya. Yang paling utama ibunya? Iya. Kenapa? Karena lebih patuh, anak-anak itu lebih patuh sama ibunya. Ditinggarnya pula, kalau ayah-ayah nanti kade COVID-19. Dibacanya itu. Itu makanya orang tua-orang lelaki-lelaki pun jangan terlalu apa. Kalau ibunya, masak, manyu, cimanya, apu, segala, masak, sudit. Oh, begini, begini, nak, begini, nini, nini, nini. Oh, rumah, katanya ini. Berarti... Kan betul? Berarti dulu memang peran Opung perempuan itu... Memang betul. Kita sebagai pendidikan sebelah sana itu membaca-baca orang sana. Kalau kadang-kadang yang berhentak... Hmm... Memperontak, kacau, sesawat dia sebelum... Dibilang imutnya. Apa dia, memperontak dia. He, ah, jih. Gitu. Sebagai pengontrol lagi tadi. Ibunya memang yang paling utama. Dimana-mana pun. Dulu pun di dalam pendidikan rumah APK kadut orang tua. Tapi kalau gini, Bu, alasannya. Yang namanya, Ibu ini kan kerjaannya banyak nih. Yang ngurus, ngurus anak, apalang, ngurus rumah. Bukan sempat, ah, nasihat-nasihat. Nah, masa enggak sepat berapa yang berjuci. Satu kali seminggu dan juci. Anak-anak cuma tiga, empat. Soalnya niat itu bagus. Berarti nih, nasihat Opung untuk seluruh ibu-ibu yang punya anak. Kalau yang mau dah. Kalau enggak mau, silahkan. Itu pengalaman saya. Kalau pengalaman si Paula itu belum tentu. Mungkin lebih banyak hartanya mungkin. Nah, gitu. Berlainan cara mendidik orang anak itu. Oke, Opung. Opung dulu kan bagian kurikulum itu. Nah. Nah, menurut Opung nih, kalau sekarang ini kan belakangan ini setiap tahun itu hampir dikatakan kurikulum itu berubah terus tukung. Nah, menurut Opung itu efektif nggak? Mana efektif, mana memang dipertahankan. Nanti tukar penting, Menteri Pendidikan dan tukar lagi. Harusnya? Ya. Mana kurikulum yang dia ada, memang kurikulum, kan kurikulum itu nggak berubah. Ini yang apa, yang pejabat-pejabat ini yang kadang-kadang mengapa ini? Penataran beginilah begitu, lebih banyak penataran daripada mengajar. Jadi seharusnya yang ditingkatkan itu kurikulum yang dirubah atau kualitas guru? Double. Double. Artinya ketuanya harus... Kalau sekarang ini dia diubah kurikulum, gurunya maskin bodoh, nggak tahu dia kurung-kurung udah berubah. Jadi terpaksa dia, PA4 lagi, penataran lagi, upgrading lagi, semacam-macam. Biaya apa? Biaya negara. Artinya memang harus, apa ya, seimbang. Oh, seimbang. Oke, kalau menurut pengalaman hukum lah, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam dunia pendidikan kita? Kalau diperbaiki kurikulum itu, pemerintah memperbaiki. Maksudnya memperbaiki. Perbaiki. Mental yang memeniri-meniri yang apa sekarang. Lebih banyak ngaur daripada begini-begitu. Dulu kami sekolah, kalau nggak ada, ini. Ada kaitu apa? Bikin itu. Kan luar biasa sakitnya itu. Iya. Hukuman tadi, Pak. Kalau sekarang itu, kalau di, apa, di campur orangnya, ngadu sama ayahnya, ayahnya datang pula. Takut guru. Kan udah serba apa semua. Kan sering-sering ditinggalkan di TV. Bener. Melaburi sama orang tuanya. Ha, datang orang tuanya. Ha, nah, bukan ayah-ayah. Kadang-kadang yang tenggen. Itu makanya harus. Rangkut semua. Biarpun gurunya, kurikulumnya, sampai begini-begini, dua, tambah dua, jadi sepuluh dengan jalan ini. Tapi mental gurunya nggak diapa. Gaji naik terus, jalan terus. Kami dulu satu kali merah satu bulan. Untuk menghidupkan delapan orang anak cukup, Bu? Nyankol lagi? Iya. Kadang-kadang kita, apa, absen di kantor. Gara-gara? Ya, apa, boleh buat. Tapi, anak-anak pintar semua. Jadi gimana? Itu makanya, kece yang membetul diri, biarpun dimarah di kantor, ya terserah lah. Adanya saya untuk memakan anak saya. Kan itu. Apa yang saya pertahankan? Di kantor cuma duduk-duduk aja, minum kopi sama kawan, ngerokok. Bagus. Ke ladang dulu. Iya lah. Berarti dulu aku nggak ada manfaat? Hah? Padi? Padi dulu, cabai dulu. Badi alami semua itu. Itu mah hidup ini, derita itu. Harus dialami dulu, baru nikmat. Dan semua itu udah opung jalani? Seingat opung. Sepahit-pahit yang opung jalani itu pas kapan? Oh. Ya, pernah satu saat. Anak kuliah di UNAS Universitasional di kantor Caman Sekarang. Usu di kantor, di Usu 1. Habis panen padi, kebakaran rumah kita yang di Pasar Sipiro. Bayangkan. Kebakaran rumah. Habis, saya telepon Jakarta. Ayah nggak ngirim uang lagi, nak. Begini, begini. Urba kita terbakar. Sudah habis cumannya. Tenang aja lah, ayah. Rupanya pandai dia bergaul. Di rangkunya dosen satu di situ. Orang dari Tapsal juga. Aman. Itu bakal di kantor Caman Sekarang. Gue pendirit. Kalau pendirit, memang di satu saat menderita harus tabak, tahan. Dan kala itu over, nggak putus asa? Ketika ya, mohon maaf ya, udah terbakar rumah itu. Kan habis-habis yang bisa jadi. Gimana ada putus asa? Ini mati apa? Ada kadang-kadang, lengkap apa itu. Satu, dua kali makan satu hari. Dari tiga, dika dimakan, bikin dua kali. Berarti sempat semakan pun. Iya. Kan kita kuliah. Ada bantuan dulu dari pemerintah untuk lantaran kebakaran. Ada bantuan, kirim sama anak. Biar jangan macet di sana. Nah, udah dialami pun udah dialami. Tapi kalau kita pikir-pikir sekarang, orang itu berhasil. Jika terlupa, dia akan tercamat. Dosen ada. Jika terlupa, dia ada. Dokter ada. Siapa orang tua kalau tidak tahan menderita lantaran menyekolah kanak, nggak jadi itu. Berarti emang penderitaan itu pasti? Harus betul-betul. Itu bagaimana rumah di Pasar Sipiro gitu, entah berapa ratus juta itu. Jual. Sawah-sawahnya jual. Nah, nggak ada lagi. Tapi, Rapa Nopong masih ada lagi. Makan Nopo. Oh, hanya sisa berapa saja? Kalau tanah ada, tersisa nggak? Tanah darat nggak ada. Sawah nggak ada? Nggak ada lagi. Itu makanya saya tinggal di rumah gubuk derita itu yang dikembang itu. Biarlah. Tapi nyaman sih? Nyaman. Itu nggak ada yang ganggu. Tapi yang ada juga, Pung, tipe anak ini, Pung. Males dia emang sekolah. Kalau males dia stop, kasih cangkul. Pegi, buka ke ladang. Aku prinsip begitu sama anak-anak. Kalau males, lah. Beli cangkul, kasih. Ke ladang. Kan takut itu. Terus kita apa? Belum bisa di sekolah, lah. Kalau dimarahi terus-terus, Eh, malah, wan dia. Nah, nah, maaf. Tapi alhamdulillah anak-anak pun, ketika dikasih motivasi, sekolah. Menerima. Ketika, opun dalam masa kritis, ketika rumah terbakar, apa, mereka juga nggak putus sekolahnya. Tetap lanjutkan. Tetap lanjutkan. Itulah saya, saya bilang, kalau memang anak itu lihai dalam hidup ini, bisa. Nah, ya, waktu uang dokter yang di Jakarta itu masih kuliah lagi di USU dulu, Nah, datang dari Nurul Ilmi, ada di Simpuan Dari Sekolah Nurul Ilmi namanya, Nah, orang-orang pintar dikumpul di situ semua. Didukungnya itu, asalkan jadi lulusan dia itu. Nah, didukungnya itu. Itu makanya, kalau yang penting sama ada otak. Jangan sembarangan otak. Kalau ada memang punya otak, ada lanjut. Ini dia dah. Oke, Masya Allah. Bum, waktu kita tinggal sedikit lagi. Insya Allah, opun besok akan berangkat ke Dana Suci. Jangan lupa, Bum. Doakan kami yang di sini, agar bisa berangkat ke sana juga. Doakan juga para pemirsa kita yang saat ini menyaksikan kita, Untuk bisa berangkat juga ke sana. Insya Allah, kalau umpung nggak lupa. Insya Allah, jangan lumayan. Ya, moga aja keluarga semua sehat, Anak-anak, Pung, sehat-sehat semua, Cucu-cucu semua sehat, Dan tetap semangat untuk turur sekolah, Untuk meraih cita-cita. Saya tanya dulu. Bagaimana kepuasan Anda dalam membencari saya sekarang? Mantap, Pung. Banyak pengalamannya. Ini, apa ya, dalam pendidikan itu, Orang banyak berpikir, Berpendidikan itu, Kadang nggak perlu. Yang penting, ladang luas. Kadang. Nah, tapi, Opung lalu membuktikan bahwasannya pendidikan itu penting, Dan anak-anak Opung, Sekarang, Alhamdulillah, Semuanya bisa dalam kategori, Dalam kategori sekolah. Mudah-mudahan. Dari motivasi Opung, Itu lah, mudah-mudahan kalian di direksi muda, Mempunyai anak masih ketik-ketik, Nah, lanjut laksanakan. Apa motivasi Opung itu, Coba-coba laksanakan. Kalau cocok, terima. Kalau nggak cocok, Non-smoking, Oke, terakhir, Nah, kenapa kita harus berangkat, Bersama AIT Travel? Oh, Ya, intinya kita berangkat, Bersama Omro, Yang nyaman, Bersama AIT Travel. Itu makanya, Kalau, Pribadi kita menunjukkan bahasa kita, Dicintai orang. Ini anak saya, Anak saya, Tapi anak, 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 Anak saya, Anak saya juga, Itu kan drama, Apa, Motivasinya bagus, Nggak sungkan-sungkan sama Opung-Opung, Wah, Coba, Coba, Coba tanya dia, Udah, Menawarkan aku, Terapel entah apa itu, Dari, Sipiro juga, Terapel, Ada terapel lagi satu, Udah di rayunya aku, Udah di teleponnya ke Jakarta, No, Tetap, Kesini AIT Travel, Oke, Makasih Pung, Waktu kita udah habis, Jadi kita cukup sampai sini, Semoga perjalanannya, Besok berjalan dengan lancar, Sampai ke Tanah Suci, Ibadahnya bisa, Maksimal, Dan, Ibadahnya juga, Diterima oleh Allah SWT, Amin, Amin, Kemudian, Sari mana pun Anda berada, Sampai di sebelum perjumpaan kita, Sampai jumpa di episode berikutnya, Semoga Anda semuanya, Termotivasi, Dari, Motivasi-motivasi, Yang disampaikan oleh, Opung, Siregar dari Sipiro, Dan, Semoga saja, Di episode berikutnya, Anda terus, Menyaksikan kami, Di, Di, Muslim Inspiratif, Bersama ID Travel, Untuk itu, Kami tutup perjumpaan ini, Dengan doa, Kepala tu majlis, Subhanakallah, Mabihabdika, Shadoala, Ilaha, Ilaha, Satu, 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 Waalaikumsalamualaikum, 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 Terima kasih banyak, Terima kasih,